Dan masih terkait kasus John Kaye, pemirsa salah satu anak buah John Kaye yang terlibat penyerangan di Green Lake Tanggerang menyerahkan diri ke Mapolsek Cimanggis, Depok pada Rabu Sore. Pelaku diantar langsung oleh orang tuanya ke kantor polisi, ia menyerahkan diri karena khawatir keluarganya akan diserang balik oleh anak buah Nuskaye. Salah satu anak buah John Kaye berinisial SR menyerahkan diri ke Mapolsek Cimanggis pada Rabu Sore. Ia kemudian diserahkan ke Mapolres Depok untuk ditangani lebih lanjut. SR alias Teko mengaku terlibat penyerangan di perumahan Green Lake dan turut membawa senjata tajam. Ia berinisiatif menyerahkan diri karena merasa keluarganya terancam serangan balasan. Intinya yang bersangkutan datang dan diantar oleh keluarganya dengan penuh kesadaran untuk menyerahkan diri ke polisian. Memang yang bersangkutan ikut terkait dengan permasalahan atau kasus yang sekarang sedang ramai di Jakarta terkait dengan kelompoknya atau keluarganya Kaye. Dengan penyerahan diri SR alias Teko, total sudah 31 anggota kelompok John Kaye yang diamankan polisi. Sementara dua anggota lainnya masih dalam pengejaran. Mami Febrian, Depok, Jawa Barat.